Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Rahim, kami bersimpuh di hadiratmu hari ini untuk memuji-Mu dan bersyukur atas tanda kasih-Mu yang begitu besar bagi kami dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, datang ke dunia mengorbankan diri melalui sengsara dan wafatnya untuk menebus dosa dan menyelamatkan kami supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang gekal dalam kebangkitannya agar kami dapat bangkit dari keterpurukan karena dosa dan hidup kembali dalam terangmu namun ampunilah dan kasihanilah kami ya Bapak yang seringkali masih memilih untuk tetap hidup dalam kegelapan menolak karuniamu, menolak putra tunggalmu dengan memilih untuk menghuni penjara dosa terbelenggu oleh rantai dosa melariskan kegelapan dan kejahatan daripada terang dan kebaikan asal beroleh kenyamanan dan kenikmatan duniawi dan juga tolonglah kami yang lemah ini yang tidak hanya mudah jatuh dalam dosa namun juga terpenjara oleh berbagai permasalahan dan tekanan hidup yang dialami sehingga kerap kali merasa bebas tetapi sebenarnya tersandera tampak tersenyum namun sebenarnya terluka terlihat tertawa tetapi ada banyak air mata tertahan yang siap tertumpah menari-nari ria tetapi sebenarnya hati berduka Ya Tuhan Engkau tahu segala beban yang menjadi alam penjara kehidupan kami dosa-dosa kami dan beratnya beban hidup kami yang membuat kami tak leluasa bergerak dalam sukacita dan damai sebagai anak-anakmu untuk itu kami berseru kepadamu dan mohon rahmat pertolonganmu bebaskanlah kami dari segala kegelapan dan kejahatan seperti ketika engkau mengutus malaikat pembebasmu untuk melepaskan para murid putramu dari penjara karena sikap iri hati para imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya yang memenjarakan mereka tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak arahkan hati kami untuk kembali berpaling kepadamu ya Bapak untuk hidup merdeka bersamamu bebaskanlah kami dari penjara dosa dari kehidupan kelam yang dikekang oleh dosa yang menyeret kami pada kebinasaan dan maut berilah juga kami kekuatan untuk dapat memikul salib hidup kami menghadapi segala kesulitan dan pencobaan yang datang dengan tangan yang tetap terbuka pada pengharapan akan engkau yang pasti tetapkan saat terbaik dan tepat untuk mengirim malaikat pembebasmu agar kami alami hidup yang sesungguhnya dalam kuasa dan penyelenggaraanmu tuntun kami ya Bapak agar tidak memenjarakan sesama dengan sikap dan penilaian yang salah dengan menghakimi menghina menjatuhkan atau merendahkan orang lain namun sebaliknya jadikan kami pembawa terangmu dengan menunjukkan kesaksian hidup yang benar dan semoga kami kau anugrahi keberanian kesetiaan dan tidak berkecil hati sekalipun disingkirkan ditolak dan dihambat dalam memberitakan Yesus Sang Firman Hidup dimanapun kami berada demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa Amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih telah menonton